Hai teman-teman, kembali lagi di channelku Artika CH So teman-teman, di video kali ini aku akan bikin video fast tutorial Jadi di mana video fast tutorial itu akan bahas tutorial singkat Mengenai software-software, desain grafis, khususnya untuk membuat vektor potret ya Nah, di segmen fast tutorial kali ini aku akan bikin tutorial Gimana caranya kita menyeleksi objek di photoshop Dengan cara secepat kilat Jadi biasanya buat kalian yang pas foto 3x 4, foto sendiri tanpa foto di studio Kan kayak susah tuh nge-hapus background di belakangnya Entah itu ada gambar pintu atau gambar apa kayak di belakang kalian Itu kan juga buat foto produk nih Biasanya foto produk buat di upload di Instagram atau di e-commerce Kayak di Shopee, Tokopedia atau segala macemnya Kan butuh background yang clear gitu ya Nah, gimana cara seleksi objeknya dengan cara cepat? Kita langsung masuk aja ke tutorialnya Oke teman-teman, jadi disini aku udah buka software yang akan kita pakai Kita pakai Adobe Photoshop CC 2019 ya Untuk versi Adobe-nya sendiri kalian bisa bebas pakai versi apa aja Tools-nya sama Dan aku udah sediain 3 gambar disini ada 1, 2, 3 ya Oke, kita langsung ke gambar yang pertama Ini ada gambar crew neck gitu ya Caranya gimana? Kita bisa duplikat layernya dulu dengan klik kanan, duplicate layer Langsung oke aja Atau bisa dengan cara Klik CTRL plus huruf C Nah, kalau udah kita langsung ke sini nih Ke tools yang namanya Quick Selection Tool Ini ya, klik kanan terus Quick Selection Tool Dan di atas sini kita bisa lihat ada tools yang namanya Select Subject Kita klik aja langsung Kita lihat apakah dia bisa menyeleksi objek kita Dan ternyata bisa ya teman-teman Cuman memang atasnya ini ada yang gak rapi Nah, caranya gimana buat menghapus area ini Gampang banget Kalian bisa klik tombol ALT Terus kalian geser Ke area yang mau kalian kurangin atau kalian hapus gitu ya Oke Kita bisa cek Area-area lainnya Tapi sebenernya tools ini gak aku rekomendasiin Untuk kalian yang mau menyeleksi objek-objek yang Untuk objek yang detail ya guys Karena pasti Kalau pakai Quick Selection Tool Namanya aja Quick Selection Tool Pasti hasilnya ya Ya Instant Jadi gak terlalu rapi gitu Oke Karena menurutku ini udah cukup Oh ini masih ada ternyata Kita hapus area ini ya Oke Kalau sudah Kita bisa langsung Pilih Add Layer Mask Nah, ini otomatis Kalau kita Nonaktifkan layer di bawahnya Layar yang tadi kita duplikat Backgroundnya Udah kehapus ya teman-teman Jadi ternyata bisa ya Dengan background ini Background putih Kita lanjut ke objek selanjutnya Dengan Jadi objeknya nih Warna hitam ya teman-teman Bajunya si Sebastian Stand itu warnanya hitam Dan backgroundnya warnanya hitam juga Apakah bisa Kalau yang pertama tadi kan Beda warna nih Udah bener-bener Kontras ya putih sama biru Coba kalau sekarang hitam sama hitam Apakah bisa Kita Kita ini Kodisnya udah aku duplikat ya teman-teman Kita ulangin aja Kita duplikat dulu Oke Terus kita pilih Quick Selection Tool Dan select subject Ternyata bisa teman-teman Ini Terseleksi dengan cukup rapi ya Oh ini kalau kita zoom tutup ada area yang harusnya gak terseleksi Jadi mau aku kurangin dulu Kalau kalian merasa brushnya terlalu besar bisa kalian kecilin ukurannya Oke sorry kelebihan guys Aduh tuh guys kekurangannya kalau pakai quick selection tool tuh emang kayak gini Jadi apa ya gak bisa yang bener-bener rapi gitu loh Area rambut juga ada yang belum terseleksi Nah untuk untuk nambahin area yang mau kita seleksi Ini kan ada tanda plus ya Kita bisa langsung tarik garisnya aja Atau untuk mengubah dari tanda minus ke plus Kalau minus tadi kan ALT ya Ini tandanya minus Kalau CTRL Eh sorry Kalau shift Shift itu jadi plus Kalian bisa atur Mau area mana aja yang diseleksi Ini emang gak recommended ya guys Cuma ini buat pengetahuan aja Kalau ternyata si quick selection tool tuh lumayan ampuh juga Kalau emang background kalian itu kontras ya warnanya sama objek yang mau kalian seleksi Oke lumayan sih ini not bad Nah terus sama caranya kita klik add layer mask Otomatis backgroundnya akan hilang ya Kita lanjut ke objek selanjutnya Nah objek ketiga ini Backgroundnya warnanya banyak nih guys Jadi beda sama yang dua gabar sebelumnya ya Kalau yang dua gabar sebelumnya kan Backgroundnya warna solid gitu Satu warna kalau ini banyak nih warnanya apakah bisa Kita langsung duplikat dulu Quick selection tool dan select subject Ternyata bisa guys cuman ya sama Kasusnya sama ya Ada beberapa area yang masih kurang rapi Jadi harus kita rapiin lagi Nah gini teman-teman Emang gak terlalu rekomen sih aku ya sama terus ini Kalau kalian menghasil yang rapi kalian bisa pakai pen tool untuk menyeleksi objek ya Oke kayaknya cukup aja deh Karena kita ini cuman latihan ya Kita add layer mask Nah sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk memberikan background dengan warna yang berbeda gitu ya Kita bisa tambahkan layer baru di bawah objeknya Kita add new layer Terus disini di lingkaran ini kalian bisa klik Terus pilih solid color Nah otomatis kita akan diarahkan ke kotak color picker ini ya Kalian bisa pilih warna untuk backgroundnya Bebas Sesuai selera kalian Dan mau warna apa Nah Kalau kita pakai tool solid color ini Kita cara ganti backgroundnya lebih mudah nih guys Jadi tinggal di klik dua kali Terus kalian bisa pilih warna untuk backgroundnya Kayak gitu teman-teman Oke jadi gitu aja untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat Thank you Nah teman-teman jadi kayak gitu tadi Cara buat seleksi objek di Photoshop dengan cara cepat Tapi untuk catatan aja Tools ini tuh gak selalu 100% akurat ya Jadi tergantung juga background foto kalian itu serumit apa Kalau misalkan kalian fotonya pas foto 3x4 backgroundnya kayak di pasar atau di belakang kalian ada kerumunan gitu ya Tetap bakal susah juga untuk diseleksi Jadi pastikan background tempat kalian foto itu gak terlalu rumit Dan pastinya clear gitu ya Kalau bisa sih satu warna gitu Jadi cukup segini aja video kali ini Semoga video ini bermanfaat See you the next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax